bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur om john ngaritan dimanapun panjang berada salam ngarit salam usek esek 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 dari beritar utara lor kedulurku di kesempatan di video kali ini om john masih berada di daerah kanigoro beritar dan ini ternyata merupakan kandang asal dari si ponilur sapi si metal malbur yang rumornya ini memiliki harga jual yang cukup fantastik ini lor ini kita langsung saja menuju owner dari kandang ini mari ikuti terus om john ngaritan lor selamat sore mas selamat sore mas ini dengan mas siapa mas? mas yulianto nah ini kita sudah bersama mas yulianto owner dari ini ada namanya mas kandangnya? enggak oh enggak ada oh enggak ada namanya mas ini untuk informasinya dulu untuk sapi poni yang malbur yang kemarin baru diboyong ke daerah jawa timur yang bagian timur sana itu asalnya dari sini mas? iya iya wah ini lor ini kebetulan sekali mas ya mas ini kalau boleh tahu mas yulianto ini beternak sapi sudah sejak kapan mas? lima tahunan lima tahunan itu langsung ke pengemukan ini atau bagaimana? dulu breeding dulu breeding? iya terus kenapa kok bisa beralih ke pengemukan ini mas? penyediaan pakan enggak terlalu banyak loh pengemukan oh gitu untuk hijauannya mas ya? iya Jadi alasannya karena itu? Bukan karena naik turunnya sapi enggak mas ya? Ini maka pakan hijauannya. Karena memang terkendala di hijauan lor. Enaknya enak pengemukan. Malah enak pengemukan mas ya? Untuk alasannya kenapa aja mas? Ya tenaganya enggak terlalu berat untuk penyediaan pakan itu untuk merawatnya. Terus mas ini selama beternak sapi ini dulu sudah mengeluarkan berapa banyak sapi itu mas? Untuk pengemukan mungkin baru pengemukan 10 hektar lah. Oh baru 10 hektar mas ya? Untuk harga jual yang paling tinggi dulu harga berapa mas? Ya sekarang 4.9an. 4.9an. Itu untuk jenis sapinya apa mas? Lemosin. Limusin. Nah ini mantep. Mas mungkin ada tips juga buat sejelur semua ketika memilih sapi bakalan untuk pengemukan itu yang baik. Itu yang seperti apa mas? Untuk saya tiap orang kan masing-masing. Tapi untuk saya yang terutama saya suka yang jenis limusin. Ada panjangnya terus. Terlalu bisa cari yang perutnya enggak terlalu besar. Tepo berarti yang apa mas ya? Enggak terlalu jembling istilahnya ya? Iya, iya. Enggak jembling, enggak membesar gini lho. Cari yang ramping. Cari yang ramping dan untuk masnya itu lebih suka ke limusin mas ya? Terus mas ini untuk kandang ini kapasitasnya berapa ekor mas? Ini 20 hekor loh. 20 hekor. Untuk saat ini ada berapa wikor mas ini? Cuma lima. Masih ada lima? Iya. Ini memang baru keluar atau memang belum diisi atau gimana mas? Belum. Belum diisi. Oh belum diisi mas ya? Terus selama fattening ini apa pernah menemui kendala yang istilahnya cukup merugikan atau gimana itu mas? Ya mungkin itu salah pilih sapi. Salah pilih bakalannya. Iya. Yang akhirnya dampaknya untuk pertumbuhannya mas ya? Harganya beli keburu-buru harganya kemahalan. Kemahalan. Nah ini lho. Jadi ini seringkali ditemui para peternak khususnya yang fattening ketika terjadi kerugian itu karena salah milih bakalan. Satu, bakalannya mungkin kurang sehat, akhirnya pertumbuhannya lambat, kurang jenis mungkin mas ya? Kurang jenis. Terus yang terakhir itu kemahalan lho. Jadi kalau kemarin ada dulur Om Jon itu menyarankan ketika mau pengemukan sapi, yang utama itu milih bakalan pengemukan itu yang benar-benar memang siap untuk digemukan. Seperti itu mas ya? Untuk perawatan sapi-sapi di sini ini menggunakan apa aja nih mas? Sintrat sama polar. Sintrat sama polar? Ya. Untuk konsentratnya apa mas? Konsentratnya nggak ada. Produksi dari sel. Dari sembun kanibur. Dari k-sembun kanibur. Nah ini cuma dua macam untuk comborannya mas ya. Terus untuk biaya per hari, misalkan untuk yang paling besar ini mas. Untuk yang paling besar ini kira-kira berapa? Biar 30-an. 30-an ribu per hari. Terus untuk ini mas, seperti mineral dan lain-lain itu rutin di sini juga. Rutin. Dan biasanya kalau sapinya banyak seperti ini untuk limbah, kasarnya kotorannya itu dibuangnya ke mana mas? Nanti saya buat gas, biogas terus limbahnya ke kebun. Oh ke kebun. Untuk biogasnya digunakan untuk? Untuk nyumber airnya. Oh jadi biogasnya digunakan untuk memanasi air yang nantinya digunakan untuk comboran. Nah ini nanti saya bisa melihat untuk kesana mas ya? Iya bisa. Nah ini lho kita coba lihat untuk pembuatan biogasnya seperti apa modelnya. Kita ikuti mas Julianto. Ini untuk sapi-sapinya seperti milur. Masih ada lima ekor. Untuk sapinya. Seperti ini mas ya. Berarti masuknya ke sini dalam bentuk cairan. Ini seperti ini. Nah seperti ini. Nanti diaduk setelah itu ditutup atau gimana mas? Masukkan ke sini. Ini kan ada lubang besar. Wah ini ada lubangnya. Berarti setelah diaduk nanti masuk ke sini. Kemudian untuk gasnya munculnya di sebelah sana. Nah di sana terus limbahnya ke sana. Terus limbahnya langsung dialirkan ke pekarangan. Ini jadi di bawah sini ini ada lubangnya itu mas ya. Ada lubangnya untuk menampung gasnya nanti ke sana. Gasnya muncul di sebelah sana nanti lho. Nah kita bisa kembali lagi ke sana mas ya. Nah jadi di sini untuk limbahnya dimanfaatkan untuk biogas. Dan untuk gasnya itu nanti dimanfaatkan untuk memanasi air. Untuk dikasihkan ke sapi untuk campuran-comboran lho. Ini mantep ini lho. Nah ini. Dan ini untuk sapi-sapinya nanti saya juga coba izin untuk melihat sapinya satu per satu mas ya. Nah ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak mas. Saya sudah disinkan ke sini. Semoga saja ini nanti beteraknya semakin lancar. Semakin berkembang. Dan tentunya tidak terkendala mas ya. Nah oke lho. Mungkin cukup sampai sekian kesempatan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sukses peternak sapi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.